untuk langkah yang pertama kita siapkan kawat caranya kita lilitkan seperti ini membentuk sebuah pohon ya kemudian kita lilit menggunakan kertas semen kalian juga bisa menggunakan koran bekas untuk meng-lilit kawatnya setelah itu kita lilit juga menggunakan vroll tape seperti ini kalian juga bisa menggantinya dengan mengecat pohonnya menggunakan cat yang warna hijau ataupun cat yang warna hitam untuk daunnya aku menggunakan daun mangga yang kering yang aku gunting kecil seperti ini kemudian kita rangkai daunnya di pohonnya menggunakan vroll tape seperti ini kita bisa menambahkan lem tembak agar kuat lebih kuat ya guys untuk daunnya kalian juga bisa menggantinya dengan daun yang lain ya guys seperti daun jambu ataupun daun sirsak setelah itu kita bisa menambahkan bunga kering di bagian ujung pohonnya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita siapkan buat bunganya menggunakan tempurung kelapa yang sudah tidak dipakai seperti ini yang aku kasih batu kecil-kecil dan juga rumput dan ini hasilnya guys pohon dari barang bekas dan juga daun-daun kering buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kreasi eswa selamat mencoba dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati